Ayu Batre dan Med Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Batre dan Med Guys, sekarang kita berada di salah satu pusat kerajinan batik di Cepu Tepatnya di sini Batik Kerajaan Cepu Batik Kerajaan Cepu Alamatnya ada di situ Ngelo RT5 RW1 nomor 8 Cepu Di sini nanti kita akan melihat proses pembuatan batik Dan juga kita akan ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya Dan juga para pengrajin batik yang ada di sini Jadi kalian stay tune terus Jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak berada di salah satu tempat kerajinan batik di Cepu Dan batik di Cepu namanya Batik Pratiwi Kerajaan Batik Pratiwi Kerajaan Dan sekarang kita berada bersama pemiliknya Ibu siapa? Ibu Nunu Ibu Nunu Terima kasih kita sudah boleh berkunjung ke sini Boleh ngobrol-ngobrol sebentar Ya ini saya dulu di sini tahun berapa ya? Tahun 95 Dulu 95? Bukan pindah ke Cepu Tapi saya belum pernah dengar Jadi saya di sini nggak lama Cuma cuma 3 tahun saja waktu SMA Tapi belum tahu ada kerajinan batik di Cepu Sejak tahun berapa? 2012 di bulan ada pelatihan membatik Dan kebetulan saya suka Terus mulai kembangkan Terus sekarang ini pegawainya sudah banyak 22 22 orang Ibu-ibu sekitar sini Jadi mereka katanya Daripada ngerumpi di rumah mbak itu Di rumah noto TV terdilihat TV Terus ini fokusnya Fokus motif batik Khas daerah sini Kita akan explore karena Cepu ini ada Minyak, ada jati Jadi kita nggak jauh-jauh dari situ Jatiknya, pohonnya, gelamnya, kulit kayunya Bisa dibikin desain semua Untuk sumur angguknya Boleh dihati Iya monggo Ini sulur Sulur jati Jadi ini kulit kayu, gelam Kulit kayunya ini gelam Ini kambium Lingkaran tahun Jadi semuanya motif Harus kasih lingkaran Kalau ini motif jatiku Yang sudah saya patenkan Oh dipatenkan Iya sudah dipatenkan Jadi ini kalau ada yang jipla berarti Jipla Ini yang aslinya Jadi ini ciptaan Ibu Nunuk sendiri Yang desain suami Semuanya yang ada di sini Yang desain suami Kok suaminya? Seneng gambar kalau malam Tapi kerja di hotel Tapi bantuan istrinya Ini kan ada juga Kalau ini Sungur angguknya yang besar Jadi ini sudah dipola Ini buat punggung Punggung Terus nanti depannya menyatu Ini kan separuh di sini Kanan separuh di kiri Nanti ketemu Ini dibuat untuk kain atau apa ya? Hem boleh Dress boleh Jadi kayak ini kan Ya ini kayak Ini seperti ini Batik alusan Ini terakhir kita belajar 2017 Di Museum Batik Jogja Kita diajarin untuk batik alusan Dari Pertamina juga Karena kita binaan Pertamina Batik alusan itu apa ya? Batik alusan itu Kalau kita Ngebatikan cuma begini aja ya Ada isen Sawut Ini ada titik-titik Namanya cecekan Kalau ini sawut Kayak gini yang sawut Yang begini-begini Ini sawut nih Oh Yang ada di daun-daun Yang ada di daun-daun Gini Sawut Kalau ini cecekan Nah ini Latarnya Layoutnya Itu full Banyak gitu Iya Itu batik alusan Batik alusan Lebih rumit ya Ini satu kain Satu bulan Baru selesai Ini makanya Yang nyanteng juga Banyak Itu beda Saya cuma aturin tiga orang Satu kain ini tiga orang Nggak Aturin untuk batik Batik yang bikin batik alusan Tiga orang Soalnya yang lain kan Ngejar yang seperti ini Oh iya Yang stok-stok seperti ini Mungkin harganya juga jauh Lebih Boleh tahu berapa 500 ribu 500 ribu Jadi Untuk bahan yang Primissima Oh Jadi kalau pelanggan Bisa datang Atau ada di toko di luar Atau gila Nggak ada Di sini aja Harus datang ke sini Nanti minta alamatnya Bisa saya Kasih tahu ke teman-teman Semua Itu ya Terus kalau Kainnya Semisutra Ini tetap 400 Karena ini madara Kimia Ini 500 Warna alam Oh kok warnanya dari Mahoni Oh gitu Ini dari pohon Mahoni Yang ini Kali secang-secang Yang di pinggir hutan Itu loh Yang pohon perdu Yang ada duriknya Itu yang dipakai Diambil gitu Langsung bikin Jadi itu warnanya Ambil dari situ Bikin sendiri Itu dipotong-potong Direbus Nanti buat celupan ini Ini satu bulan Baru selesai Satu kain Minimal 18 kali celupan 18 kali celupan Minimal Ini kayak timbul gitu Cantik banget guys Ini yang dipakai manteng Kayak mewah gitu kesannya Ini kayak 3D gitu Tiga dimensi Saya sih gak paham ya Nama-nama seperti ini Tapi bisa kelihatan kan Kalau ini kesannya mewah Udah mau beli satu Kakak saya ya Mbak Mita Mau beli satu Oh iya ya Terus ini biru Ini kurung Kalau yang ini namanya Motif apa bu Ini kayak ini Ini joglo ya Di sekolah-sekolah dulu Biasanya ada Ini motif joglo Jadi campuran Ini ada Kawung Ini ada bunganya Ya ini ada joglo Di sini Ini juga semi sutra Ini kain apa Ini kain primisima Primisima namanya Saya memang gak tau Sama sekali Kalau primisima itu normal Untuk batik tulis Oh Iya Normal Jadi kalau untuk Semi sutra Sutra nya lagi Ada sutra nya Kalau suka saya bisa jual Sampai satu setengah sutra Yang disini ada banyak Pengerajin batik Sekarang ya bu Ada Ada Ini untuk ngeluh sendiri Ada dua Untuk desa ngeluh Untuk endre kelurahan ngeluh Satu di RW1 ini Saya khusus untuk R Batik tulis dan jemputan Capnya Kalau yang disebelah Di RW2 itu Untuk jemputan Jadi gak ada saingan Jadi gak ada saingan ya Karena beda-beda Terus kita misalnya Ada jemputan Kita ambil dari sana Jadi kerjasama Bukannya saingan Terus ada Dukungan dari pemerintah Kita setiap tahun dikasih pelatihan Kalau ada pemerintah kita di ajak Untuk nanti ada pelatihan IT nya Manajemennya IT juga Sudah setua saya Susah kayaknya ya Pikirannya sudah macem-macem Bikin batik aja Kita yang bikin Bikin batik aja Untuk IT Kita serangannya muda-muda aja Terus untuk SKP Di sini Semua instansi Yang ada di Cepu Semua dukung kami Dengan Membeli produk kami Kalau ada Seragam Terus ada karnaval Kayak gini Ini karnaval Tangga ini Agustus kan Karnaval Jadi Semua SMP Sekolah-sekolah gitu Pada pesan ke sini Untuk dari Pemerintah sih Setiap hari Kamis Harus pakai batik glora Dan itu produksi Ibu Salah satunya Kita kan musuhnya Di batik glora juga Kita Cepu ikutnya Kalau ini capnya Ini batik cap Bukan batik tulis Kelihatan gak It's a bit dark Ini tangguh kan Ini atasnya Kalau ini Ini gagak rimang Gagak rimang itu Pudanya Ario Penangsang Kebanggaan Cepu Yang mana nih Bu Ini Ini Jadi kudanya Kelihatan Kalau saya kasih warna Ini kuda saya kasih warna Jadi kelihatan Mencorong gitu Jadi Kalau saya kasih warna satu Tersamarkan Jadi orang Jadi orang melihat Mana budanya Iya Iya Ini Ini motif Kambium Lingkaran tahun Jati Ini Kambium Dipikin lereng Ini Bikin lureknya Ini tuh Motif jati Ini tuh Ini juga Ini melatih Ini tuh Apa gak Kepikiran di Ekspor ke luar negeri Ke sana Ada yang Kepingin Cuman Untuk Pemasaran disini Sendiri Kami masih Kualahan Soalnya Saya Di sini kan Permintaan Banyak Tapi Kita gak Bisa ngebut Jadi Saya Kalau Mau ngebut Takutnya Nanti Hasilnya Malah Lebih jelek Makanya Ibu-ibu Disini Juga Gak Kasih Sehari Dapat Berapa Kita Gaji Berapa Itu Enggak Saya Hitung Makanya Harian Bayar Kalau Saya Hitung Satu Lembar Kain Gajinya Segini Nanti Kerjanya Asal-asalan Oh Itu Ngebut Kejar Setoran Iya Jadi Kalau Ini kan Lebih jelek Hasilnya Jadi Saya Bikin Udah Senyantai Mungkin Namanya Kamu Gimana Standarnya Kan Tetap Ada Misalnya Ini Kain Selesai Satu hari Kenapa Bisa Sampai Dua Hari Kita Ada Patokan Ada Alat Dijual Di Sekolah 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 Kan Banyak Yang Minta Di Ajarin Jadi Alat Saya Sediakan Juga Ini Cantiknya Camping Ada Beberapa Macam Tergantung Tergantung Giginya Ini Jadi Ada Yang Besar Ada Yang Kecil Sekali Ini Baru Pertama Kalau Kecil Sekali Yang Buat Batik Halusan Tadi Yang Bayu Pegang Yang Kecil Sendiri Yang Untuk Batik Halusan Tapi Untuk Normal Pakai Ini Yang Gede Jadi Jadi Dari Jadi Zaman Dulu Sampai Sekarang Tetap Seperti 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 Ini Seperti Gini Kan Saya Misalnya Anak-anak Pada Praktek Di Sekolahan Saya Sudah Sediain Disini Jadi Semuanya Sama Kain Kainnya Boleh Besen Disini Oh Ya Ini Ada Contohnya Ini Kayu Kayu Itu Buat Warna Alam Jadi Ibu Ambil Sendiri Ke Hutan Enggak Ini Langsung Extrak Dari Ini Jambal Ini Warnanya Hitam Banget Kalau Yang Ini Tegar Kuning Ini Jadi Pewarna Iya Nanti Ini Direbus Airnya Buat Warna Kalau Warna Ijau Dapatnya Jolawi Eh Ya Jolawi Jolawi Itu Apa Jolawi Itu Pohon Eh Buah Jadi Semua Dari Pohon Pohonan Wah Kering Tinggi Tegar Ya Tinggi Tegar Tegar Ini Warnanya Kuning Tua Kok Bisa Ya Kalau Secang Merah Keungu Merah Itu Kayu 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 Iya Untuk Warna Alam Panas Panas Guys Sekarang Saya Mau Coba Menyanting Menyanting Ini Pertama Kalinya Saya Lihat Ya Ini Begini Tangannya Di bawah Jadi Nanti Biar Tidak Kena Tangan Tangannya Begini Oh Gini Nanti Yang Pas Dicanting Yang Di Dalam Sini Oh Panas Ya Soalnya Panas Kalau Ini Jangan Kenain Tangan Tangan Saya Liatin Dulu Guys Jadi Ini Namanya Apa Bu Canteng Ini Namanya Canteng Terus Dari Kayu Kemudian Ini Kita Celupkan Malam Panas Jadi Ini Tidak Boleh Dipegang Kemudian Kita Celupin Sebentar Terus Ini Berfungsi Kayak Terus Kita Bisa Langsung Gunakan Untuk Menggambar Tapi Saya Tidak Tahu Untuk Gambar Apa Sekarang Misalnya Daun Aja Gitu Tapi Ini Bisa Warna Warni Gimana Ya Nanti Dicolet Oh Begitu Ini Yang Sudah Jago Kalau Saya Karena Mungkin Yang Isinya Yang Di Dalam Sini Yang Di Ternyata Ini Ada Begini Harus Di Sambun Wanten Microphone Saya Sebenarnya Suka Gambar Tapi Kok Jelek Ya Kali Ini Mungkin Karena Baru Pertama Kali Ini Daun Saya Jelek Sekali Lama Lama Biasa Juga Jadi Kita Butuh Waktu Ya Untuk Ini Sementara Mbak Mbak Yang Disini Foto Sama Ayah Jadi Begini Guys Hasil Saya Enggak Bagus Ya Karena Memang Baru Pertama Kali Seperti Ini Tapi Lumayan Tapi Ini Di Pegang Eh Gak Apa Kok Udah Kering Ya Jadi Nggak Usah Nunggu Lama Lama Setelah Ini Prosesnya Di Colet Di Colet Itu Kita Bisa Lihat Ini Dikasih Warna Ini Coba Oh Begitu Jadi Pertama Tadi Kita Gambar Tingginya Terus Di Warna Ini Kalau Habis Nanti Pewarnaan Yang Di Atas Lagi Pewarna Ini Terus Pewarna An Itu Pewarna Jadi Ini Ada Tahap Tahap Di Sini Yang Pertama Namanya Tadi Apa Nanti Nanti Ini Banyak Juga Disini 9 Disini Mereka Nyanting Untuk Bikin 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 Rengrengan Rengrengan Pinggi Rengrengan Begitu Ya Kemudian Dicolet Dicolet Nih Ya Dicolet Tapi Warnanya Hanya Coklat Saja Di Terus Kemudian Tahap Terakhir Enggak Oh Masih Pewarna An Oh Pewarna An Ini Tahap Pewarna An Kayaknya Aslinya Putih Warna Dengan Taran Ya Bu Enggak Maksudnya Enggak Pake Pesin Tapi Iya Semua Pake Tangan Semua Yang Ijul Ijul Ini Ini Dicolet Ya Ini Sampai Ini Dicolet Ini Kutih 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 Di Warnanya Terus Harus Dikeringkan Dulu Nanti Dikunci Pake Butter Glass Jadi Biar Warnanya Gak 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 Dicuci Dikunci Dulu Pake Butter Glass Semur Dulu Nanti Dikunci Pake Butter Glass Baru Ditorot Dicuci Dicuci Pake Air Panas Kita Belajar Ya Guys Karena Sama Seperti Sain Mungkin Banyak Diantara Kalian Yang Belum Tahu Proses Pembuatan Batik Itu Seperti Ini Ini Mungkin Motifnya Motif Mas Ini Namanya Apakah Ini Apanya Coletan Apanya Ini Kayak Gini Mas 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 Dan Motif Motif Mbak 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 batik tulis bedanya apapun batik tulis dengan batik kalau itu kan kalau ini kan cap Oh ini batik iya nih kalau tulisan seperti itu pelancong perwarnaan gitu Iya kalau cap itu ada iya mesin gitu enggak itu sebelah itu dimensi tuh ya iya tadi ya di itu panas di rumah di depan pakai tangan semuanya pakai tangan Iya kalau cap kan cuma Oh gitu nggak pakai malam-malamnya setelah itu ditulis yang ini batik tulis iya kita lihat gitu kok bisa jaraknya sama iya sudah jadi itu ya pakai pola-pola-pola Oh jadi pakai gambar iya jadi rapi begini guys ini seperti itu ya anggul sumurnya ini karena disini memang cepu itu bisa disebut kota minyak jadi sampai motif batiknya pun dibikin sumur minyak iya iya isi dari disisai Pertamina hahaha 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 yang apa menggambar beda adanya gambar ada yang ada yang ada yang mewakuin setiap hari kerja berapa jam begini 4 jam jam 10 sampai jam 2 pekerjaan Mas selesai bergerak baru ke sini Oh jadi semuanya ibu-ibu-ibu tanda-ibu dari mandi lumpi betul iya jadi bermanfaat gitu ya Bu oke guys jadi begitu saja acara kita hari ini semoga kalian suka dengan keliling-keliling kita belajar membatik dan ngobrol dengan ibu-ibu kalau ada pesanan dari teman-teman disitu boleh ya Bu ya ya siap hahaha oke jangan lupa tadi alamatnya ada di sini silahkan pesan dengan ibu-ibu bisa lewat HP atau lewat WhatsApp atau ada 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 jadi silahkan ya teman-teman jangan lupa klik like subscribe dan komen dan juga nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali kita mengupload video baru sampai ketemu di video berikutnya bye-bye bye Terima kasih telah menonton